Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 554 Hagen ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu bagaimana kekuatan saya dibandingkan dengan Anda, karena saya bukan seorang pejuang. Apakah Anda seorang penyihir? Zawuji bertanya. Hagen menggelengkan kepalanya lagi. Zawuji terkejut sesaat, lalu membuka matanya lebar-lebar, menatap Hagen dengan heran, mulutnya cukup besar untuk menampung sebutir telur. Kapten Su, kamu keluar dan jaga, tanpa perintahku, tidak ada yang boleh mendekati. Zawuji tiba-tiba memerintahkan Su Shimao. Su Shimao berjalan keluar ruangan dan berjaga di depan pintu, sementara Zawuji menatap Hagen dan berkata, mungkinkah Tuan Chen adalah seorang biarawan? Bagaimana mungkin Zawuji mengetahui hal ini? Melihat pertanyaan Hagen, Zawuji segera mengerti dan segera mengangguk, tentu saja aku tahu tentang kultifator abadi, dan di kerajaan sia besar kita, masih banyak keluarga kultifasi abadi, tetapi keluarga dan orang-orang ini semuanya tersembunyi dari dunia. Hanya saja saya tidak mengungkapkan kekuatan saya sendiri sama sekali, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya, tetapi sebagai kepala pavilion penjaga di Kyoto, saya pasti mengetahuinya. Dunia Seluruh tubuh Hagen berubah saat mendengar itu. Bersemangatlah. Dia selalu ingin menemukan kultifator lain selain kepala naga tua, lagi pula, dia terlalu kesepian, dan dia masih tidak tahu banyak hal tentang dunia kultifasi abadi, dia benar-benar ingin bertanya kepada seseorang. Zawuji mengangguk, beberapa hal bersifat rahasia, dan tidak nyaman bagi saya untuk menjelaskan secara detail dengan Tuan Chen. Karena Tuan Chen adalah seorang kultifator abadi, saya dapat yakin. Tidak heran dia tidak berani mengambil kin keluarga serius. Apakah kamu punya pertanyaan? Sesuatu? Melihat ekspresi Zawuji, Hagen bertanya. Sejujurnya, Tuan Chen, saya mencari Tuan Chen kali ini karena saya ingin Tuan Chen membantu saya. Saya akan mengadakan pertemuan pertukaran internasional sebentar lagi. Saya mendengar bahwa Siong Kuo dan Alwokuo diam-diam telah menemukan ahli. Kali ini, beberapa bawahan saya kapten memiliki sesuatu untuk dilakukan, Kapten Subaru saja terluka, dan saya ingin meminta Tuan Chen untuk membantu kami bertarung di pertemuan pertukaran internasional. Kata Zawuji dengan agak malu. Hagen sedikit mengernyit, ragu-ragu untuk sementara waktu. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tapi itu semakin dekat dan semakin dekat ke 15 Juli, dan itu masih lebih dari sebulan lagi. Dia ingin memanfaatkannya waktu luang untuk berlatih dengan cepat dan meningkatkan kultifasinya. Jika Tuan Chen dalam masalah, lupakan saja. Setelah mengetahui bahwa Hagen adalah seorang kultifator, Zawuji semakin menghormati Hagen. Jam berapa? Hagen bertanya. Dua bulan kemudian. Zawuji buru-buru menjawab. Dua bulan kemudian. Hagen tersenyum. Jika Anda mengatakan dua bulan sebelumnya, saya akan berjanji kepada Anda. Apakah Tuan Chen memiliki hal lain untuk ditangani? Zawuji bertanya. Jika ada sesuatu yang dapat saya bantu ya. Saya bersedia membantu. Hagen melambaikan tangannya. Tidak. Ini hanya masalah pribadi. Setelah mengobrol beberapa kata, Zawuoki pergi dengan Sushimao. Tetapi tepat ketika dia membuka pintu, Zawuoki tiba-tiba berbalik dan berkata. Tuan Chen, lima beberapa hari kemudian, akan ada lelang pameran barang antik di Kyoto. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang bisa Anda gunakan. Hagen sedikit terkejut. Antik lelang pameran. Apakah resmi diadakan? Pengusaha Kong menyukainya. Dia akan menerimanya dengan segala cara. Pekerjaan keamanan. Zawuoki menjelaskan. Baiklah. Terima kasih. Master Pavilion Sao. Hagen membutuhkan banyak kekuatan spiritual sekarang. Dan barang antik ini juga mengandung kekuatan spiritual. Atau seperti kursi naga Gwentian, mengandung kebencian, yang dapat membantu latihan Hagen. Mengirim Saoji, Hagen juga kembali ke rumah. Tetapi melihat Suyuki belum kembali, Hagen tertidur. Mungkin Suyuki telah kembali ke rumah Su. Bab 555. Keesokan paginya, Song Tai mengirim seseorang untuk mengantarkan tiket ke Hagen, yang semuanya adalah kursi di barisan depan. Hagen melihat pertunjukan masih pagi, dan tertidur lagi dengan kepala tertutup. Dan di Stadion Hongcheng, Chen Yingxia mengikuti dua teman sekelas wanita dan menunggu dengan cemas di gerbang. Yingxia, bisakah kakakmu benar-benar membeli tiket? Aku tahu tiketnya terjual sangat awal kali ini, dan banyak orang mendapatkannya dari calo dengan harga tinggi. Seorang teman sekelas wanita bertanya pada Chen Yingxia. Kakakku sangat baik. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan mendapatkannya. Chen Yingxia sangat mempercayai Hagen. Di mata Chen Yingxia, Hagen bahkan membersihkan Chen Gohuzi. Dia pasti orang yang hebat. Kalau begitu kamu panggil kakakmu, cepat bawa tiketnya, kamu akan segera memasuki venue. Desak teman sekelas perempuan lainnya dengan cemas. Aku sudah menelepon, telepon dimatikan. Chen Yingxia juga sangat cemas saat ini. Saat ini, tiga anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun datang. Salah satunya masih memakai anting-anting, dan dia sangat marah. Melihat ketiga anak laki-laki ini, Chen Yingxia tampak sedikit ketakutan dan bingung. Yingxia, apakah kamu tidak punya tiket? Tanya bocah laki-laki dengan anting-anting itu. Chen Yingxia hanya melirik bocah itu dan tidak berbicara. Di sisi lain, gadis di samping berkata, Yingxia mengatakan bahwa saudara laki-lakinya mendapatkan tiket untuk kita. Haha, apa kamu tahu betapa sulitnya mendapatkan tiket? Konser ini, jadi saya mendapat beberapa tiket untuk barisan depan, anak. Laki-laki itu mengeluarkan beberapa tiket dan melambaikannya di depan Chen Yingxia dan gadis-gadis lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah tiket untuk barisan depan, mata kedua gadis di samping Chen Yingxia diluruskan, dan Chen Yingxia mau tidak mau melihat lagi. Kakak Po, bisakah kamu membiarkan kami melihatnya? Kedua gadis itu bertanya kepada bocah itu dengan nada menyanjung. Ya. Anak laki-laki itu menyerahkan tiket di tangannya kepada kedua gadis itu, dan mata kedua gadis itu cerah, dan mereka tidak bisa meletakkannya. Jika Yingxia setuju untuk menjadi pacarku dan menciumku lagi, aku bisa memberimu tiket ini. Kata bocah itu dengan wajah main-main. Benarkah? Ketika kedua gadis itu mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat. Yingxia, keluarga kakak Po sedang dalam bisnis besar. Jika kamu punya uang, kamu setuju untuk menjadi pacarnya. Ya, kamu akan mencium kakak Po. Satu tegukan, kita bisa mendapatkan tiketnya, kursi baris ke-10, kita bisa melihat Song Tai bahkan tanpa teropong. Chen Yingxia baru saja pindah dari sekolah lain, jadi dia tidak punya banyak teman. Kedua gadis ini adalah sahabatnya, tapi sekarang si benar-benar membujuk dirinya untuk mencium Sang Jianpo itu hanya untuk tiket. Bagaimana kalian berdua bisa melakukan ini? Aku tidak menyukainya, apalagi menciumnya. Chen Yingxia sedikit mengernyit. Yingxia, kamu tidak akan mati jika kamu memberiku ciuman. Berapa umurnya sekarang dan kamu masih sangat konservatif? Langkah? Kedua gadis itu mencoba yang terbaik untuk membujuk Chen Yingxia untuk mendapatkan tiket. Aku tidak mau tiketnya. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa memintanya sendiri. Kakakku akan memberiku tiketnya. Aku percaya padanya. Chen Yingxia mengikuti kedua gadis itu untuk menjauhkan diri. Kakakmu berbohong padamu. Jika dia punya tiket, dia pasti sudah lama datang. Sekarang ponselnya dimatikan, bahkan tidak memikirkannya. Peduli seberapa mampu dia, seberapa mampu dia. Tiket di baris terakhir tidak bisa ditangani. Kedua gadis itu berkata dengan sedikit penghinaan di wajah mereka. Melihat ini, Chen Yingxia menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara. Dia sedikit sedih di hatinya, bagaimanapun, ini adalah dua teman baiknya, tapi sekarang dia mengatakan itu untuk tiket. Chen Yingxia, karena kamu tidak tahu bagaimana menguji, maka tunggu di sini perlahan. Zhang Jianpo mengangkat bibirnya, lalu mengambil tiket kembali dari tangan kedua gadis itu. Bab 556 Kakak Po, kamu memiliki begitu banyak suara, tolong beri kami dua atau dua. Kedua gadis itu memohon pada Zhang Jianpo. Zhang Jianpo berkata sambil menyeringai, Ya, kalian berdua harus menemaniku malam ini. Pada saat ini, kedua gadis itu tercengang. Mereka hanya siswa sekolah menengah, dan mereka belum pernah tidur dengan siapapun sebelumnya. Jika mereka diminta untuk mencium, mereka berdua tidak akan ragu, tetapi kedua gadis itu sedikit takut untuk tidur dengan mereka. Tidak apa-apa jika anda tidak setuju, maka saya akan merobek tiketnya. Melihat kedua gadis itu ragu-ragu, Zhang Jianpo mengambil bersiaplah untuk merobek tiketnya. Kakak Po, saya setuju, saya setuju. Akhirnya seorang gadis mengertakan gigi dan berkata. Melihat ini, gadis lain mengangguk dengan tergesa-gesa, saya setuju, saya juga setuju. Haha, jika kalian berdua berani berbohong kepada saya, anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Zhang Jianpo tertawa dan memberikan tiket di tangannya dua gadis. Kedua gadis itu memegang tiket dan tertawa dengan gembira. Bagaimana kalian berdua bisa menyetujui hal seperti itu untuk tiket? Cepat dan kembalikan padanya, kakakku benar-benar bisa mendapatkan tiketnya. Chen Yingxia tidak ingin melihat kedua teman baiknya jatuh ke rekening Zhang Jianpo, jadi dia buru-buru berkata tentang persuasi. Chen Yingxia, berhentilah berpura-pura, kami tidak akan mempercayamu lagi. Salah satu gadis berkata kepada Chen Yingxia dengan marah. Chen Yingxia, jika kamu mau, kamu hanya perlu menciumku, kamu harus mencari tahu. Kata Zhang Jianpo main-main. Kamu harus menyerah, ini hanya konser, paling buruk. Chen Yingxia memelototi Zhang Jianpo. Oke, karena kamu memiliki tulang punggung, ayo masuk. Kata Zhang Jianpo, melangkah maju dengan satu tangan memeluk seorang gadis, siap mengantri untuk pemeriksaan tiket. Meskipun wajah kedua gadis itu tidak terlalu bagus, tidak satupun dari mereka yang berjuang, dan membiarkan Zhang Jianpo memeluknya, dan tangan besar itu berkeliaran di sekitar tubuhnya. Jangan pergi bersamanya. Chen Yingxia melihat Zhang Jianpo menyentuh kedua temannya, Chen Yingxia melangkah maju dan menghentikannya. Chen Yingxia, kami tidak memiliki tulang punggung sebanyak kamu. Jika kamu tidak pergi sendiri, jangan hentikan kami. Ini adalah pilihan kami sendiri. Tidak ada. Jika bukan karena kakak Po muncul, tidak ada dari kita yang bisa masuk. Kedua gadis itu sama sekali tidak menghargainya. Zhang Jianpo tersenyum dingin, pergi. Setelah mendorong Chen Yingxia pergi, Zhang Jianpo mengajak kedua gadis itu untuk berbaris. Tetapi pada saat ini, Hagen tiba, diikuti oleh Su Yuqi dan Gulingar. Jika Su Yuqi tidak kembali ke Teluk Panlong untuk menjemput Hagen, Hagen mungkin masih tidur sekarang. Yingxia, maaf, saya terlambat. Kata Hagen meminta maaf. Kakak. Melihat Hagen datang, keluhan Chen Yingxia langsung meledak, dan dia menangis. Yingxia, ada apa denganmu? Su Yuqi bertanya dengan aneh. Kakak ipar. Chen Yingxia memandang Zhang Jianpo, menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Zhang Jianpo sedang melihat kedua gadis itu dengan tangan di sekelilingnya, matanya tidak menentu pada Su Yuqi dan Gulingar. Meskipun mereka berdua jauh lebih tua darinya, kewanitaan tubuh mereka tidak sebanding dengan gadis-gadis berusia 17 atau 18 tahun ini. Su Yuqi langsung mengerti, menatap Zhang Jianpo dan berkata, keluar dari sini, apakah kamu menggertak Yingxia? Sebagai saudara ipar Chen Yingxia, Su Yuqi tentu saja akan membela Chen Yingxia, dan di Hongcheng, siapa yang berani mengikutinya melawan keluarga Su? Kakak ipar, lupakan saja. Chen Yingxia buru-buru menghentikan Su Yuqi, dia tidak ingin membuat masalah bagi Su Yuqi untuk dirinya sendiri. Lagi pula, keluarga Zhang Jianpo juga kaya dan berkuasa. Bab 557 Kakak, apakah kamu memanggilku? Orang yang sangat cantik, tidak terlihat bagus saat marah. Zhang Jianpo berjalan di depan Su Yuqi dengan seringai di wajahnya. Su Yuqi mengerutkan kening, kamu anak kecil, dari mana kamu mempelajari masalah-masalah busuk ini? Kakak, aku bukan anak kecil lagi, aku tahu apa yang bisa kamu lakukan, dan aku bisa memainkan apa yang bisa kamu mainkan, apakah kamu mau untuk mencobanya? Kata Zhang Jianpo dengan senyum cabul. Pak, begitu kata-kata itu jatuh, Su Yuqi menariknya, seorang remaja laki-laki berani berbicara sendiri seperti ini. Zhang Jianpo ditampar, dan dia tercengang, dua orang yang datang bersamanya bergegas maju untuk mendukung Zhang Jianpo dan mengeluarkan pisau dari tubuh mereka. Melihat beberapa anak remaja membawa pisau, Su Yuqi tercengang, dan tiba-tiba tampak sedikit bingung. Kamu berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Zhang Yi. Zhang Jianpo meraung ke arah Su Yuqi. Apakah kamu putra dari keluarga Zhang Lama? Su Yuqi memandang Zhang Jianpo dan bertanya. Yuqi, abaikan mereka, ayo masuk. Hagen tidak ingin cerewet dengan sekelompok anak, mereka semua tertegun, jadi bagaimana jika dia membunuh mereka? Su Yuqi tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia mengangguk, siap untuk masuk bersama. Aku ingin pergi setelah mengalahkan saudara Po. Tidak semudah itu. Teriak seorang rekan di sebelah Zhang Jianpo, dan menikam Su Yuqi dengan pisau. Di usia yang begitu muda, dia kejam. Ini membuat Su Yuqi ketakutan. Melihat hal tersebut, Gu Ling Air yang berada di samping Su Yuqi tiba-tiba mengambil pisaunya dan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Gu Ling Air menatap pihak lain dengan marah. Hagen juga sedikit mengernyit saat ini, dia tidak ingin sepengetahuan anak-anak ini, tetapi orang-orang ini sangat kejam. Ah! Pria yang pergelangan tangannya patah melolong kesakitan, dan Zhang Jianpo sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin saat melihat rekanya seperti itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu keras dan mematahkan pergelangan tangannya sekaligus. Jeritan melengking menarik banyak orang untuk berlarian untuk menonton. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan di stadion, Song Tai sedang berdiskusi dengan beberapa sponsor tentang konser tersebut. Ayah Zhang Jianpo, Zhang Yi, juga ada di antara mereka, tetapi dia hanya duduk di pinggir, karena semua orang di sini lebih kuat dari dia. Nona Song, ada masalah di pintu masuk konser. Ada banyak orang berkumpul sekarang, saya khawatir itu akan mempengaruhi penampilan. Seorang anggota staff bergegas masuk dan berkata, Song Tai mengelupkan kening, apakah kamu tahu siapa mereka? Aku tidak tahu, mereka sepertinya siswa berusia 17 atau 18 tahun, dan sepertinya ada seorang pemimpin bernama Zhang Jianpo. Kata staff itu. Putraku, Zhang Yi, yang duduk di tepi, tiba-tiba berdiri. Tuan Zhang, putra Anda membawa orang untuk membuat masalah di pintu masuk konser. Jika pertunjukan terpengaruh, akan ada uang dari keluarga Zhang Anda. Song Tai berkata kepada Zhang Yi dengan ekspresi tidak senang. Jangan memandang Song Tai hanya sebagai aktor, tapi tidak ada yang tahu kekuatan keluarga Song, bagaimana bisa dibandingkan dengan Hong Cheng kecil ini. Nona Song, jangan khawatir, aku akan keluar dan melihat-lihat. Zhang Yi menyeka keringat dinginnya, dan bergegas keluar. Setelah itu Zhang Yi pergi, Song Tai berkata kepada staff, Xiao Liu, aku punya teman yang akan datang sebentar lagi, ambil tiket baris pertama, supaya mereka tidak perlu mengantri, kamu bisa membawanya saja. Di, saya punya fotonya di sini. Song Tai memberikan foto Hagen kepada staff, dan foto-foto ini diam-diam diambil oleh Song Tai untuk Hagen. Ketika staff melihat foto itu, mereka langsung berkata dengan heran, Nona Song, ini orang yang menyebabkan konflik di depan pintu. Apa? Song Tai kaget, buru-buru berdiri, dan bergegas keluar. Para sponsor itu juga bergegas keluar. Bab 558, jangan lari salah satu dari kalian. Kalian tidak hanya memukuli saya, tetapi juga mematahkan tangan teman saya. Saya ingin memanggil polisi dan menangkap kalian semua. Saya ingin ayah saya mematahkan kaki kalian. Zhang Jianpo setelah melihat banyak orang yang menonton, mereka meraung pada guling air dan yang lainnya. Sekarang begitu banyak orang yang menonton, pihak lain pasti tidak akan menyerang. Jika hanya ada sedikit dari mereka, Zhang Jianpo benar-benar tidak berani sombong, memutar pergelangan tangannya begitu dia bergerak. Dengan kekuatan seperti itu, Zhang Jianpo juga takut. Zhang Jianpo mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon ayahnya. Hagen melihat semakin banyak penonton di sekitarnya, dan sedikit mengernyit wajah Chen Yingxia sedikit pucat karena ketakutan, dan satu tangan mencengkram lengan Hagen dengan kuat. Su Yuqi menghibur Chen Yingxia, Yingxia, kamu tidak perlu takut, tidak ada yang berani memprovokasi saya di Hongcheng. Saat Zhang Jianpo menelepon, Zhang Yi buru-buru masuk dengan seseorang, melihat bahwa itu adalah miliknya. Anak yang bikin onar, langsung geram. Kamu bajingan, aku memberimu tiket untuk menonton pertunjukan, bukan untuk menimbulkan masalah. Zhang Yi melangkah maju dan ingin memukul Zhang Jianpo. Ayah, bukan kami yang membuat masalah, itu seseorang yang memukulku, kamu tahu, mereka memukul wajahku, dan mereka mematahkan lengan rekanku. Zhang Jianpo buru-buru menjelaskan dengan ketakutan. Zhang Yi melihat bahwa memang ada cetakan telapak tangan berwarna merah cerah di wajah Zhang Jianpo, jelas dia baru saja dipukuli, lalu melihat ke arah rekan berwajah tegas dengan lengan patah di samping Zhang Jianpo, Zhang Yi menarik tangannya kembali. Siapa yang memukulmu? Bukankah kamu bilang itu anakku? Zhang Yi berkata dengan marah. Meskipun keluarga Zhang tidak dianggap kelas atas di Hongcheng, itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh semua orang. Itu mereka, merekalah, kata. Zhang Jianpo dan Su Yuqi. Zhang Yi melihat ke arah jari Zhang Jianpo, ketika dia melihat Su Yuqi, Gu Ling'er dan Hagen, seluruh tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah. Ayah, ada apa denganmu? Zhang Jianpo buru-buru mendukung Zhang Yi dan bertanya. Setelah Zhang Yi menampar Zhang Jianpo dengan keras, dia bergegas ke Su Yuqi dan yang lainnya. Nonasu, Nonagu, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Ketidakmampuan saya untuk mengajari anak saya dengan baik yang memprovokasi Anda. Anak ini siap membantu Anda. Saya tidak punya keluhan. Zhang Yi berlutut di depan dari semua orang. Turun. Kali ini, Zhang Jianpo tercengang, dan orang-orang yang mengikuti Zhang Jianpo juga tercengang. Kakak Po, siapa orang-orang ini? Teman yang bersama Zhang Jianpo bertanya dengan kaget. Zhang Jianpo menggelengkan kepalanya, jika dia tahu, dia tidak akan memprovokasi dia. Tunggu saja hidupmu mati. Salah satunya adalah Nonasu, satu adalah cucu perempuan tua, dan yang lainnya adalah Tuan Chen yang terkenal di Hongcheng. Bahkan Lin Tianhu adalah pengikut Tuan Chen. Untuk membantu Lengkau Uking, siapapun berani untuk memprovokasi. Di kerumunan, seseorang dengan sombong dan berkata, Kali ini, Zhang Jianpo tercengang, dan selangkangannya basah kuyup oleh air seni. Semua orang di tempat ini adalah eksistensi yang tidak dapat diprovokasi, dan satu kalimat pun dapat membuat keluarga sang mereka bangkrut. Minggir, Minggir. Dengan beberapa teriakan, kerumunan itu menyingkir, dan puluhan satpam bergandengan tangan untuk menghadang masa. Song Tai mengenakan kacamata hitam dan Cheong Sam dan berjalan cepat menuju Hagen, diikuti oleh sekelompok sponsor besar. Song Tai. Song Tai. Banyak penggemar berteriak kegirangan saat melihat Song Tai keluar. Ketika Chen Yingxia melihat Song Tai sendiri, dia juga gemetar karena kegirangan. Saya melihat Song Tai berjalan langsung ke Hagen, mengikuti Suyuki dan Gulinger untuk menyapa, dan bertanya kepada Hagen, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda pikir saya akan baik-baik saja? Hagen tersenyum ringan. Bab 559. Song Tai juga tersenyum, dia tahu kekuatan Hagen, jika dia diintimidasi oleh seorang remaja laki-laki, itu akan sangat lucu. Tuan Chen. Melihat Hagen, sponsor di belakang Song Tai bergegas maju dan menyapa Hagen dengan hormat. Sekarang di kelas atas Hong Cheng, siapa yang tidak kenal Hagen? Hagen hanya mengangguk sedikit, sebagai salam. Oke, ayo masuk, di luar kacau. Song Tai melihat banyak orang di sekitar, dan banyak penggemar fanatik berteriak, itu bukan tempat untuk mengobrol, jadi dia berkata. Hagen mengangguk, lalu berkata kepada Chen Ying Xia, Ying Xia, tidak apa-apa, ayo masuk. Siapa ini? Song Tai memandang Chen Ying Xia dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Ini sepupuku. Hagen memperkenalkan. Ketika Song Tai mendengarnya, dia memandang Chen Ying Xia dengan senyum di wajahnya, jadi ini sepupuku, ayo pergi, masuk dengan adikku. Song Tai melangkah maju untuk memegang tangan Chen Ying Xia, dan berjalan masuk tempat. Chen Ying Xia memandang Song Tai yang dekat, dia tertegun, mulutnya membulat, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Song Tai adalah idolanya, dan sekarang dia bahkan menggandeng tangannya untuk masuk bersama. Chen Ying Xia merasa hatinya akan meledak. Banyak orang di sekitar menonton adegan ini, dan mata iri mereka hampir copot. Terutama dua teman sekelas perempuan Chen Ying Xia, Song Tai benar-benar memegang tangan Chen Ying Xia secara langsung, dan sepertinya saudara laki-laki Chen Ying Xia sangat akrab dengannya, keduanya akan menyesalinya sampai mati. Ying Xia Kedua siswi itu buru-buru berteriak pada Chen Ying Xia. Mereka berharap Chen Ying Xia juga bisa membawa mereka masuk. Chen Ying Xia hanya melihat kembali kedua orang itu, lalu menoleh ke belakang, dan mengabaikan mereka baru saja. Chen Ying Xia memberi mereka begitu banyak kesempatan, tetapi mereka berdua tidak menghargainya sama sekali. Song Tai juga sepertinya melihat sesuatu di mata Chen Ying Xia, jadi dia berkata kepada staff, orang-orang ini tidak tampan, mereka tidak diizinkan masuk ke konser. Setelah berbicara, Song Tai menyeret Chen Ying Xia ke dalam tempat, dan Chen Ying Xia ping mengikuti di belakang, dan Su Yuqi terus menatap hagen dia selalu merasa bahwa Song Tai mengikuti hagen untuk sesuatu. Hagen hanya bisa mengangkat kepalanya, berpura-pura tidak melihat Su Yuqi menatapnya, dan berjalan cepat ke tempat tersebut. Tuan Chen Tuan Chen Zhang Yi berbaring di tanah, melihat hagen tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada dirinya sendiri, dan pergi begitu saja, berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi hagen mengabaikannya, sampai sosok hagen memasuki venue, Zhang Yi duduk lumpuh di tanah. Ayah Zhang Jianpo bergidik dan berteriak pelan. Pak Zhang Yi menampar wajah Zhang Jianpo yang penuh amarah lagi. Kamu bajingan, keluarga Zhang cepat atau lambat akan dikalahkan olehmu, dan aku pasti akan mematahkan kakimu setelah kamu kembali. Zhang Yi merong keras. Hagen dan yang lainnya diatur di baris pertama, posis yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun melihat Song Tai menari dan bernyanyi di atas panggung, Hagen memilih untuk menutup matanya. Karena dia menemukan bahwa Song Tai ada di atas panggung, matanya tidak dapat menahan untuk tidak melihatnya, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Anda harus tahu bahwa Su Yuqi duduk di sebelah Anda. Hagen tidak berani memiliki pikiran yang salah, jadi dia hanya menutup matanya dan tidak melihatnya, sehingga dia tidak dapat menemukan kesalahannya. Song Song luar biasa, sangat cantik, aku sangat menyukainya. Chen Ying Xia memandang Song Tai di atas panggung dan berteriak dengan penuh semangat seperti gadis kecil. Ying Xia, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Su Yuqi berkata kepada Chen Ying Xia yang bersemangat. Kakak Ipar, ada apa? Chen Ying Xia bertanya.